Oke selamat pagi, ini kebiasaan saya di pagi hari ini merawat tanaman tanaman cabai hias kami setiap 3-5 hari sekali saya lihat kondisi tanaman terutama pada daun bagian bawah daun terutama pada bagian bawah daun biasanya terdapat bercak-bercak putih itu adalah foto kebul yang akibatnya jika pertumbuhannya banyak maka akan mengganggu tanaman ini seperti ini putih-putih di bawah daun nah ini dia putih-putih di bawah daun biasanya saya atasnya secara manual yaitu dengan membuangnya dengan jari tangan kalau memang serangannya masih di ambang batas kendali kalau sudah di luar ambang batas kendali maka perlu dilakukan penyemprotan menggunakan obat-obat herbal, obat-obat alami mereka ini biasanya saya gunakan fermentasi daun daun silsak dan tembakau dan silsak dan tembakau dan silsak dan tembakau penyemprotan dengan bahan kimia yaitu salah satunya yang direkomendasikan oleh teman saya adalah demolish saya sendiri belum pernah menggunakannya karena memang serangannya masih di dalam ambang batas kendali oke kita lanjut setiap daun kita periksa satu persatu jika ada sarang kutu kebul yang putih-putih ini di bawah daun kita bersihkan secara manual menggunakan tangan dengan rutinitas seperti ini maka tangan cabai kita akan terawat sehat daun akan terlihat lebih segar karena kutu kebul ini akan menyerap jat-jat atau seri-sari yang ada di daun ketika serangannya sudah banyak maka daunnya akan rontok yang menyebabkan terusakan warna tangan cabai dan lama-lama bisa mati penyebaran kutu daun ini juga sudah sangat-sangat cepat sangat-sangat cepat tiga hari dalam tiga hari saja biasanya sudah ada lagi terus di bawah daun ini oke kita harus rutin memirksannya memang kurang efektif karena menundukkan waktu yang cukup banyak tapi karena hobi jadi ya masalah lah seperti merawat hewan peliharaan saja sama oke kita lihat dengan menurutnya yang lainnya terima kasih oke oke terima kasih terima kasih